Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam kisah-kisah Orang Kudus Katolik hari ini tanggal 15 Februari. Kita bersama-sama akan mengikuti perjalanan hidup Santo Claudius. Selamat mengikuti. Santa Margareta Maria Alacoke menerima pesan dari Yesus untuk membangun devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus dan menyebarkannya kepada seluruh gereja. Tetapi dia ragu-ragu untuk melaksanakan pesan ini karena merasa diri tidak layak dan tidak sanggup untuk tugas mulia itu. Tetapi dalam satu penglihatan padanya, Yesus memberitahukan dia bahwa ia akan mengutus seorang imam yang saleh untuk membantu dan membimbingnya. Imam saleh itu adalah Pater Claudius de la Colombier S.J. Pada tahun 1675, Pater Claudius diangkat menjadi rektor rumah di Parai, di mana ada biara suster-suster visitasi. Claudius adalah seorang imam yang saleh hidupnya dan setia menjalankan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Di Parai, ia menjalankan tugasnya sebagai bapak pengakuan bagi suster-suster visitasi. Disinilah Claudius bertemu dengan suster Maria Margareta. Kepada Pater Claudius, suster Margareta menceritakan semua penglihatan yang dialaminya. Claudius membenarkan semua penglihatan itu. Karena terdapat suatu kesamaan dalam penglihatan-penglihatan religius, maka tumbuhlah suatu persahabatan yang dalam dan suci antara Claudius dan Maria Margareta. Sebagaimana yang terjadi antara Santo Franciscus dan Santa Clara? Claudius sendiri akhirnya mempersembahkan dirinya secara utuh kepada hati Yesus yang Maha Kudus, serta berjanji akan turut menjalankan pesan Yesus. Di Parai, Santo Claudius hanya tinggal setahun. Pada tahun 1676, ia dipindahkan ke London, Inggris. Ketika itu, agama Katolik dilarang menyebarkan ajarannya. Tetapi kemudian Claudius tetap yakin bahwa Yesus menyertainya dalam karyanya. Dengan gembira, ia bekerja di antara orang-orang Katolik yang dihambat itu. Ia dengan tekun meneguhkan dan menghibur mereka, serta mendorong mereka untuk menjalankan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Sesudah tiga tahun berkarya di London, ia ditangkap dan hendak dihukum mati. Tetapi dengan perlindungan dari Raja Perancis, Raja Louis ke-14, Claudius dibebaskan dan dipulangkan ke Parai pada tahun 1679. Di sana ia meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1682 dalam usia 41 tahun. Dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1684, kotbah dan sejumlah tulisannya mengenai kebaktian kepada hati Yesus yang Maha Kudus diterbitkan dan disebarluaskan, termasuk karya utamanya, Pius Reflection, Meditations on the Passion, and Retreat and Spiritual Letters, yang diterbitkan dengan judul Ofres du Arpi Claude la Colombier. Tulisan-tulisan inilah yang menjadi sarana yang berpengaruh dalam menyebarkan devosi yang indah itu ke seluruh dunia. Terima kasih kita baru saja mengikuti kisah perjalanan hidup Santo Claudius. Semoga teladan hidup Santo Claudius menjadi inspirasi buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!